Hai guys, welcome to my youtube channel, kali ini kita akan mereview mini driving light, yang biasa disebut juga dengan laser led, sebelum melanjutkan, please like, share, dan komen, Laser led ini harus memakai arus DC dengan 9 sampai 36 volt, lalu untuk mini driving light sendiri sangat terang guys, hasil cahaya yang dikeluarkan setiap lampunya mencapai 3000 lumen per lampu, untuk lampunya sendiri, kita lihat disini sangat solit memakai bahan aluminium dan disini memiliki kaca cembung, seperti pelayaknya proyektor, disini kita mendapatkan 2 buah lampu laser led, 2 buah driver, 2 buah bracket, dan 1 set per bautan, lengkap dengan konci L untuk mengencangkan baut-bautnya, untuk merek lampu, mini driving light yang saya gunakan, bermerek pro trapper, ini import, buatan China, untuk tipe lampu ini yang dijual di pasaran, biasanya terdapat 2 jenis, lampu yang memiliki driver seperti ini, dan ada beberapa lampu lain, laser led, yang tidak memiliki driver, alias lampu dicolok langsung guys, nah untuk lampu ini, memiliki lensa cembung, nah di dalam lensa ini sebenarnya ada 2 chip lampu guys, chip lampu warna putih dan chip lampu warna kuning, nah di lensa sendiri ada garis guys, itu penanda bahwa garis itu merupakan light man untuk horizontal dan vertikalnya, untuk mencegah kepanasan di lampu, yang membuat lampu menjadi rusak, nah disini sudah dilengkapi dengan kipas guys, lampunya sendiri juga sudah soket to soket ke drivernya, sehingga mudah untuk dilepas, untuk lampu led sendiri dapat kita ganti jika kalau rusak, nah untuk tipe lampu ini kurang lebih saya lihat hampir sama kayak SMD, yang lebih bagus, nah disitu ada chip lednya putih dan kuning, dan dilengkapi dengan O-ring, supaya air tidak masuk ke dalam, oke guys kita langsung aja untuk tes hasil lampunya, apakah terang atau tidak, bisa kita lihat untuk cahayanya dia berbentuk persegi panjang, sangat padat di tengah, di samping juga sangat padat guys, disini kita lihat kecil-kecil cabai rawit guys, sangat terang, ini bisa kita pakai juga untuk jalanan luar kota guys, warna kuning lampu ini juga sangat tebal guys, bisa tembus kabut, apalagi hujan, nah bisa dilihat ya guys, disini ada seperti Hilo guys, ada lampu deketnya berwarna kuning, dan lampu jauhnya berwarna putih nih guys, coba kita compare lampu ini dengan lampu HID, dan ternyata lampu ini bisa menembus lampu HID mobil guys, jadi bagi kalian yang ingin menambahkan lampu ini, untuk kendaraan motor ataupun mobil, sangat recommended guys, harga masih terjangkau, untuk pemasangan tidak sulit, produknya kecil dan sangat-sangat terang sih guys, untuk cahayanya jika di compare, disini kita mungkin bisa head-to-head dengan Fahid MT26, yang kurang lebih sama, cuman bodinya lebih compact ini guys, lebih kecil juga, cukup sekian aja review singkat saya mengenai mini driving light atau laser light ini, bisa digunakan untuk fog lamp juga ya guys, oke guys, terima kasih, selamat menikmati,